Halo semuanya, welcome to tep-tep love dan kali ini tep-tep love mau pergi ke pasar Cipulir nah bagi teman-teman yang penasaran dengan pasar Cipulir, nah tep-tep love ini mau pergi ke sana ya pasar Cipulir itu buka di hari ya pasar grosir Cipulir ya pasar grosir Cipulir dan pasar Cipulir itu beda ya teman-teman ya kalau pasar grosir Cipulir itu buka dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 6 pagi sampai jam 3 siang ya tapi kalau teman-teman pergi jam 3 ke pasar Cipulir itu sudah tutup semuanya jadi teman-teman kalau pergi ke pasar grosir Cipulir itu lebih baik sebelum jam 2 siang tetapi berbeda dengan ITC, ITC pasar Cipulir kalau ITC pasar Cipulir itu buka dari hari Senin sampai hari Minggu hari Minggu ada yang buka tapi jarang sekali ya kalau di ITC grosir Cipulir ITC pasar Cipulir itu buka dari jam 8 sampai jam 4 sore jam 5 sore itu sudah tutup gedungnya jadi teman-teman kalau ke pasar Cipulir itu sebelum jam 4 sore itu kita cari amannya aja supaya teman-teman bisa puas belanja di pasar grosir Cipulir dan pasar ITC Cipulir ya begitu ya teman-teman yuk capcus kita kesana nah ini aku sudah sampai di ITC pasar Cipulir ya teman-teman jadi kalau teman-teman mau ke pasar Cipulir itu lebih amannya supaya dapat parkiran mobil teman-teman parkir di ITC pasar Cipulir kalau di pasar grosir Cipulir pasti nggak dapat parkiran ya dan ini aku sekarang ada di jembatannya jembatan metro pasar grosir Cipulir ya teman-teman ya nih disini harganya samalah dengan tanah abang 11-12 tergantung teman-teman bahannya kualitas bahan kualitas jahitan ukuran dan sekarang kita lagi muter-muter jalan-jalan di jembatan metro pasar grosir Cipulirnya ya teman-teman ini ada sebagian toko yang sudah tutup karena tep-teplok waktu kesini itu sudah jam jam 2 lebih jadi ada sebagian toko yang sudah tutup di jembatan metro pasar grosir Cipulirnya nah ini ada kemeja-kemeja batik ya harganya sama seperti pasar grosir metrotana abang itu harganya sama tergantung kualitas bahan yang dipakai ukurannya besar kecil itu harganya 11-12 hampir sama di pasar grosir metrotana abang jadi teman-teman bisa lihat ya ini model-model terbarunya pasar grosir Cipulir ya pasar grosir Cipulir ini jembatannya aku ada di jembatan metronya teman-teman kalau belanja disini ini juga harus grosir ya ini di jembatan metro pasar grosir Cipulirnya kecuali teman-teman belanjanya di ITC ITC pasar Cipulir itu seperti mall itu boleh diecer nah kalau di jembatan metro pasar grosir Cipulir itu ini harganya harus beli seri ya per ukuran, per warna, seri warna gitu ya teman-teman nah ini aku di jembatan metro pasar grosir Cipulirnya dan tep-tep lo lihat ini ya model dan harga-harganya jilbab-jilbabnya semuanya yang ada di pasar grosir Cipulir ini hampir sama dengan tanah abang harganya juga hampir sama 11.12 harganya sama ya teman-teman tergantung bahannya kalau yang dipakai itu bahan yang murah berarti jatuhnya harganya yang murah harga grosirnya murah sama dengan tanah abang tanah abang juga ada bahan yang murah harganya pasti juga murah jadi tergantung bahan yang digunakan ya teman-teman kalau digunakan bahan yang premium bahan yang enak nyaman dipakai itu harganya ya harganya standar harganya 11.12 dengan tanah abang jadi harga pasar Cipulir dengan harga pasar grosir metro tanah abang itu sama 11.12 ya teman-teman malah menurutku lebih banyak model-model terbaru dan kekinian modelnya di pasar tanah abang ya teman-teman kalau menurutku ya model-modelnya itu lebih terbaru lebih kekinian itu di pasar tanah abang selamat menurutku ya teman-teman selamat menurutku ya teman-teman selamat menurutku ya teman-teman selamat menurutku ya teman-teman oke teman-teman sekian dulu review dari aku tentang pasar grosir Cipulir semoga bermanfaat buat teman-teman jangan lupa subscribe like, comment, and share bye-bye see you on the next video see you on the next video